Dan gue belajar musik dari koleksi bokep Bokep Halo temen-temen jalur musik Balik lagi di JM Passion Dan seperti biasa kali ini Kita lagi interview di Jepang ya Asik ya Kita lagi ada di Toribar Kita lagi ada di Toribar nih cu Bisa di cek lah di google Toribar dimana tempatnya keren Dan gue sekarang sudah bersama Bintang kamu Cella Yang sudah dikenal dengan julukan The King of Wisdom Dia adalah Narpati Arwangga Alias Om Leo Apa kabar Om Leo? Terbaik sama Sehat Bahagia Perpentingan itu ya bos ya Apa namanya Hal yang harus di Kejar sebenernya Eh tapi ngomong-ngomong Arti nama lu itu apa sih? Narpati Arwangga Nama wayang kayaknya Lu bokap gue dikasih nama gue Ada tokoh wayang namanya Adipati Karna Gue tau gue Adipati Karna itu dia Dia adalah Adipati di Awangga Awangga itu nama Nama Kabupaten lah ya jaman kerajaan Di Astinapura itu ada Ada salah satu Kabupaten kali namanya Namanya Awangga Nah itu Adipati nya namanya Karna Jadi Narpati Awangga Adipati di Awangga Gitu kali ya Tokoh wayang Bisa nyasar ke Om Leo Om Leo nyasar Lebih banget yang nyasar Om Leo Nah Oh Mungkin ngomong gila om aja ya Om Le Om Le Om Le Gua mau tau Atau lu boleh cerita sedikit ga Ya maksud gua lu kan dikenal Di Good Night Electric Ya kan Om Leo berkaroke Dan secara berkesenian apapun juga lu udah Lumayan dikenal gitu ya Nah tapi gua akan fokus lebih Ke musik nih Asik siap Iya Jadi lu ceritanya gimana sampe akhirnya lu bisa terjun ke musik Sejarah panjang Itu namanya sejarah Sejarah panjang Sejarah panjang Yang paling Biasanya standar ketika kita tertarik sama Tertarik sama sebuah Sebuah subdivisi hidup bernama audio ya sebenernya Ada beberapa orang yang mungkin ga Memiliki ketarikan di bidang visual Ada yang memiliki ketarikan di bidang fisik Misalnya ada beberapa ketarikan di bidang Macem-macem lah Matematik misalnya Ada lagi yang tertarik di bidang Eh semua orang punya ketarikan dan bakatnya masing-masing Tapi saat itu gua merasa ada interest yang luar biasa di Kerana visual sama audio Dalam artian gua suka gambar Gua suka melihat sebuah keindahan Dan juga gua kemudian tiba-tiba suka mendengar juga Suka mendengar sesuatu Mencintai musik Mencintai apapun yang berkaitan dengan audio juga Waktu itu Itu mungkin di awal ya Pasti ketarikan dari Dari ini ya Dari Tularan yang ditularin oleh Entah orang tua kita lingkungan Dari kecil sih Bokap udah sering nyekalin lagu Dan segala maksudnya Belakannya sama deh Sampai akhirnya mungkin ketika SMP ya Waktu itu ketika SMP Mungkin ada Ada tematik saat itu Kayak contoh temen-temen SMP saat itu Ngeband Ada yang bermusik Ada yang bikin acara panggung Dan segala macem Sebenernya kemudian ada yang nongkrong di piang listrik Buat nyanyi Menjreng-njreng malem-malem Disitu mungkin udah mulai tertarik Bahwa Aku pengen Melakukan ini Nah gua pengen melakukan kegiatan ini juga gitu Sampai akhirnya gua nongkrong juga Bikin musik Belum sampai kesana ya Belum sampai bikin musik Tapi sedia-sedia nya suka Pengen tahu caranya bikin musik Atau pengen tahu caranya menyukai sebuah lagu Dan ngulik kunci gitar nya gitu Nice Ya dulu fasilitasnya kan cuma ada buku Cuma ada buku Sampai sih MBS ya Jaman itu Jaman itu J.S.Pardede Tadi lu nih cuy Lu SMP tahun berapa nih? SMP gua 90 sampai 93 Tahun bulan 93 Jaman itu cuma beli buku gitar Waktu itu beli buku belajar gitar Dan cuma ada kuncinya doang G-grip nya doang Tapi gak dikasih tahu cara pencetnya gimana Agukin Dulu Lumayan sulit Sehingga kalo mau mempelajari kuncin gitar yang efektif Satu-satu cara adalah belajar dari orang yang udah bisa Karena satu informasinya juga gak selalu ke sekarang Bahkan ada beberapa majalah yang sangat populer di Anak muda saat itu Mungkin hanya Dari satu Dari satu majalah Mungkin cuma dua Dua halaman yang membahas tentang Cara bermain kuncin gitar dari sebuah band Atau sebuah lagu dan segala macem Saat itu yang tertarik kemudian SMP Dan kemudian disitulah gua mungkin akhirnya Mulai ngerasa bahwa Anjir nih menyenangkan ya Belajar main gitar tuh menyenangkan Belajar nyanyi tuh menyenangkan Belajar muli ke lagu tuh menyenangkan Belajar nge-band tuh menyenangkan Masuk studio nge-band sama temen-temen Itu kan upper lagu Saat itu ya lagu metal Lagu-lagu pop rock Atau bahkan kemudian ketika akhir-akhirnya Akhir masa kuliah eh masa SMP tuh Mulai muncul lah alternatif Musi-musi alternatif rock ya waktu itu Ya seperti ada Nirvana Ada brand-brand Pop Blit Blit pop Alternatif rock di saat itu Semacam Fate no more Ada lagi Oh macem-macem lah ya Waktu itu Yaudah akhirnya mulai mempunyai musik Dan merasa bahwa gue kayaknya gak bakal jauh dari Benda ini deh Salah hatinya visual juga ya Visual juga Tapi ya Kayaknya benda ini berjalan beriringan gitu SMP pas di start Itu perasaan Tertarik berarti ya Iya Iya Berarti lu ibaratnya Oh gue kayaknya gak akan Mau Tapi lu pernah kebayang gak sih kerja kantoran gitu-gitu Nah itu terjadi di SMA tuh Ketika SMA Mungkin ada di satu titik Bahwa gue merasa kayaknya Gue gak punya pilihan jalan hidup lain Yang bisa membahagiakan gue Selain Melakukan Prosesi Kerja di bidang artistik tadi Iya Contoh visual dan Audio Ya gue kayaknya gak bakal lari kemana-mana Selain Selain ini deh Jadi ketika lulus Ketika SMA Masa SMA gitu Pengiatan gue adalah pengen cabut dari sekolah ini yang menjemukan ini Oke Pelajaran-pelajaran formal ini untuk pindah ke pelajaran-pelajaran yang informal tadi Yang non formal dalam artian Belajar gue pengen belajar Visual dalam artian Dan segala macem Tapi yang gue pilih saat itu memang visual ya Mas gue milih visual Namun gue yakin banget Karena ketika masuk dunia visual Gue akan ketemu dengan teman-teman musik Dan segala macem gue akan bekerja jaring dengan band Dan segala macem Ya udah kebayang masih belum Karena basicnya pasti sama Keindahan, artistik, kebahagiaan gitu Mulai lah akhirnya Milih kampus seni rupa Di Jogja waktu itu Gue daftar di ITB gak keterima Dan syukur Alhamdulillah gak keterima di ITB Akhirnya masuk ke Jogja Jadi insinyur dulu ya kalo kalian main ITB Gak tau deh kalo jadi ITB Masuk ke ITB aja masuk ke ITB seni rupa tapi Oke Itu ngasarnya di Jogja Ya semuanya sebab beruntung lah Akhirnya Udah ketemu teman-teman Bernight walking Berjejaring Menjalani karir disana Sampai sekarang Tapi di rentang timeline itu Lu bermusik Ngeband? Iya sempet ngeband Sebelum Good Night ya berarti ya Oh jauh sebelum Good Night Sembilan 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 tahun Sembilan tahun Sembilan tahun Sembilan tahun Gue udah punya band sama teman-teman SMA Bawain cover lagu ya Lagu-lagu seperti Climbing Lip Terus itu kadang-kadang bikin band baru lagi sama teman-teman Bawain lagu Bawain lagunya prong Hardcore gitu ya Jadi kemudian Pindah lagi Bawain lagu-lagu yang lebih Great Great Pop Kadang-kadang juga Gabung lagi sama teman-teman yang Bawain musik grunge Nirvana dan segala macem Studable Pilots Waktu itu kemudian pas masuk SMA di Jogja Eh pas kuliah di Jogja juga Awalnya juga gue suka sama musik-musik yang Musik experimental musik ya Kayak misalnya Lebih ke Tekno Dan kemudian belajar cara mempost musik di komputer dan segala macem Secara proses Hampir lah Hampir Coba nyobain Nyicipin semua jenis musik gitu Sampai bahkan Walaupun gak bisa menguasai Ya gue suka banget jazz gitu Walaupun gak bisa bermainnya Gak bisa bermain instrumen jazz Atau Gak bisa bermain musik jazz gitu Tapi setidaknya Itu juga meng-influence gue untuk akhirnya Setidaknya Secara intuitif Artistik Mengerti Bahwa oh Pertindahan adat yang bagus Seperti apa Seperti apa Ya dari jazz juga Dan segala macem Sampai sekarang Berarti waktu itu Niatan bermusiknya Emang pure bermusik dong Gak ada niatan lain Untuk menjadi terkenalkan Untuk menjadi kaya rakyat Jadi gue sering banget cerita ke teman-teman Tentang Banyak mungkin yang lupa Tentang Tentang fitrah paling mendasar Dari kenapa kita menyukai musik Menyukai Menyukai artistik Visual Kenapa kita pengen menggambar Kenapa kita pengen bermusik Kenapa kita pengen bernyanyi gitu Ada banyak yang lupa Tentang fitrah dasarnya Melakukan kegiatan Subkultur tadi ya Subkultur Kreatif maksud gue Banyak yang gak sadar bahwa Ketika masuk kesana Emang kita tuh dipilih gitu Sama-sama setelah biasanya Ada orang-orang terpilih Yang memiliki bakat Memiliki skill yang Emang berbeda sama bakat-bakat Teman-teman lain Di bidang formal Contohnya dimasuk Bidang militer Misalnya Atau bidang Bidang kedokteran Ada yang bidang ekonomi Ada yang bidang politik Dan segala macam Dulu namanya adalah Ideologi yang senang Teman-teman yang senang berideologi Kayak agama Dan segala macam Kemudian ada yang suka politik Ada yang suka ekonomi Ada yang tiba-tiba memilih jalur Budaya Budaya dalam artian Tradisional ya Kemudian ada juga yang pertahanan keamanan Yang jadi akuntat militer lah Misalnya jadi Jadi orang yang dicimpung di dunia militer Dan segala macam Nah dunia kita Yang waktu kita jalani sama teman-teman Itu emang berbeda 100% gitu dari mereka Karena satu Saat itu kita gak punya status yang layak Untuk diperdebatkan sebagai Sebuah bidang kehidupan Yang bisa dipertanggung jawaban di masalah Yang datang kelak-kelak Orang-orang yang ngelakuin hal seperti yang kemarin Yang tadi gue ceritain itu Biasanya dibilangnya Sampah masyarakat dulu Orang-orang yang gak ada gunanya Ini ngapain sih Kamu bisa hidup apa-apa Kamu dari main musik Atau bisa hidup Karena gak punya Gak punya bayangan bahwa Gue bakal bisa survive di dunia ini Dengan cara Melakukan kegiatan-kegiatan Yang berkaitan sama kegiatan informal tadi Yaudah gue cuma ngejalanin doang jadinya Jadi orientasi tentang kaya Tentang terkenal Dari dunia yang gue jalanin saat itu Sama sekali gak ada sih Gak kebayang bahwa gue akan menjadi seniman terkenal Atau gue akan menjadi musisi yang Kaya raya dan segala macam Semua emang cuma dilakukan Karena yaudah gue sampai masyarakat aja lah Melakuin apa yang gue suka Apa yang gue seneng Dan semoga bisa menjadi kebaikan Buat orang lain saat itu ya Walaupun gak kepikiran kata-katanya seperti tadi Tapi saat itu gue ngelakuin itu Saat itu gue ngelakuin itu lah Memilih jalan hidup yang mungkin Ini bisa membahagiakan gue Dan yaudah sampai sekarang Tiba-tiba nyangkut terus Gak pindah-pindah Passion ya berarti ya Passion ya Bisa dibilang Maksud gue bisa dibilang Lu selalu menjalani Di dalam kehidupan Om Leo ini bisa dibilang Apakah selalu menjalani Sesuatu yang emang lu suka Apapun ya Ini hasilnya Di bidang kesenian Sampai akhirnya Orang-orang bilang Kegiatan Om Leo itu Orang kegiatan sapa masyarakat gitu ya Berarti udah ada stigma dong Saat itu stigma Saat itu stigma bahwa Misalnya coba ya Jadi desainer grafis itu Belum tahu Apa itu Desainer grafis itu apa ya Kata-kata itu Kata-kata itu pun baru muncul Kata-kata desainer itu Belum ada mungkin Saat itu di Indonesia Mungkin perancang Iya Perancang Iya Andaikan masuk dunia Desain grafis Saat itu dibilangnya Adalah seni reklame Seni reklame Dan belum Belum kebayang Bahwa bakal ada audio visual Yang bakal mengenai Perjalanan dunia grafis Saat itu Grafis Hanya pure Untuk menggambar sesuatu Menyampaikan sebuah informasi Agar orang bisa memahami Informasi tersebut Melalui gambar Gitu kan Desain saat itu kan Bergerak dengan cara demikian Namun di tengah jalan Ya kebayang gak sih Perkembangan dunia Tiba-tiba Berubah total gitu Siapa yang membayangkan Sebelumnya Bahwa Dunia Misalnya Misalnya dunia perbankan Itu membutuhkan orang Yang bakal mendesain Pakaian dari Para pegawainya Pegawai bank tersebut Bakal ada designer Yang menggarap interior Dalam sebuah Kantor bank Bangunan gitu Kayak bank Atau nanti bakal ada yang Mendesain Kartu kredit Bakal ada designer Yang menggarap tentang visual Yang terjadi di mesin ATM Bakal ada Pamplet Bakal ada poster Bakal ada spandu Bakal ada logo bank Bakal ada apa Itu gak pernah kebayang sebelumnya Bahwa Orang gak ngerasa bahwa Itu adalah part dari Part dari sebuah Intuitif untuk menjalani hidup Kan pilihan hidup Saat itu ya Jadi ketika ngomong masalah Patient Saat itu pun Gue juga gak memiliki Perasaan yang sama Atau berpikir bahwa Jalan yang gue pilih ini Akan berguna Buat di masa depan club Gitu Jadi gue cuma menjalani Apa yang gue seneng aja Gue suka Gue suka gambar ya gue gambar Gue suka musik Kayak gue ngeband Gue pengen banget nih Bermusik Dan sehingga nanti suatu saat Ada festival Gue pengen banget masuk festival Tapi harus bayar 20 ribu Uang pendaftaran Gue rela Yang penting gue bisa ya Saat itu kan Gak ada iming-iming bahwa Gue pengen ngelakukan sesuatu Kepikiran sih ada Cuma maksudnya Gue gak pernah ngebayangin Bahwa ini akan menjadi sesuatu Yang bakal seserius itu Bahwa gue akan memilih jalan hidup ini Sampai Sampai sekarang Sampai detik ini gak kabur kemana-mana gitu Tiba-tiba gue gak Jadi pengusaha Gak berbisnis Gak jualan Apa Ya cuma Seneng-seneng aja Tapi orang tua lu gimana om Oke tuh Kan kayaknya Ini Daunya juga Kayaknya kuliah Bener banget Gitu ya Ya kan Kalau kita lihat dari wawancara-wawancara di Channel lain gitu ya Kuliahnya bener banget Ini orang Oh gue deh Oh satu Gue cuma ngejalanin satu tahun Sekuliah kayaknya Cuma dapet matulai SKS waktu itu Setidaknya ya itu main game Nomprong Ngeband Nomprong di warnet Download-download apa gitu Ya iya maksud gue Orang tua waktu itu gimana om Harapannya tipis ya Waktu itu Orang tua cuma mikirnya Ya gue punya produk Anak Anak Gue gagal kayaknya Tapi lu anak berapa sih? Anak dua Dari berapa bersaudara? Dari tiga bersaudara Dari tiga bersaudara Oh pengaispungsu Pantes nih pengaispungsu begini nih Tapi waktu itu kan orang tua gue Ya udahlah Kakak gue Lancar sejahtera Kakak gue masuk sekitaris Tiba-tiba langsung bekerja Lulus kuliah langsung kerja Langsung kok karirnya langsung Tiba-tiba diizinin aja sama mereka Udah salah kalau mau masuk senir rupa Masuk aja senir rupa Masuk aja senir rupa Jadi apa dia masuk senir rupa Jadi apa dia masuk senir rupa Jadi apa dia masuk senir rupa Tapi diizinin aja Dan gue sangat bersyukur ya Waktu itu Gue gimana pun juga Sangat berterima kasih ke orang tua gue Karena Seorang anak yang waktu itu Belum tau Caranya Ngegalan apapun yang namanya Proses hidup tadi Tiba-tiba diizinin aja sama mereka Udah salah kalau mau masuk senir rupa Masuk aja senir rupa Jadi apa Juga bodo amat lah Yang penting kamu Yang penting kamu gak Gak jadi orang jahat Mungkin ya saat itu Mungkin ya Ngejalani sesuatu Yang gak ngerubiin orang lain Ngerubiin dalam arti Ketika masuk sebuah institusi Misalnya Masuknya institusi copet Gitu Akhirnya maling Akhirnya apa Gak sih kayaknya gak ada di bidang itu Dia jadi diizinin aja Udah lah Nah emang kalau itu maunya jalanin aja Tapi lu pernah bikin gak Mungkin orang tua Orang tua lu Berpikir kayak Ah Yang penting gue udah punya anak satu sukses Yang ini Gue mulai sedih ketika Amaro bokap Waktu itu meninggal Bokap meninggal Bokap gue nyimpen satu kotak Container gitu Satu container yang isinya adalah uang transferan Karena dulu kan belum ada transfer Terus dia Jadi harus ke bank Dia digital Ada transferan M banking dan segala macem Gitu Dia masih kertas Dan kertasnya tuh satu container gitu Dari IK dibuka Ini disimpen sama bokap sebagai bukti Bahwa Disitulah gue mulai Astaga begitu Besar harapan Bokap buat gue Semoga kamu jadi orang yang berguna Dan disitulah akhirnya Mungkin turning point gue juga Oke gue udah memilih jalan hidup Istilahnya Walaupun gue gak bisa bangkan Bokap saat itu Tidak-tidaknya Next nya gue bisa menjadi sesuatu lah Tentang apa yang gue pilih Yang bisa berguna Lalu gue tetap ada disitu Dijalani segala macem proses yang ada di dalamnya Sampai Sampai detik ini pun gue gak tau gue sukses apa enggak sih Tapi yang setidaknya Sampai detik ini Ternyata mana-mana aja Baik-baik aja Bahagia-bahagia aja Tetap bersenang-senang gitu Jalan yang gue pilih ternyata gak salah Semoga ini bisa ngebuktin Semoga bukap denger gitu ya Amin Bahwa Wah gue baik-baik aja Gue seneng-seneng aja Hidup gue bahagia-bahagia aja Gue udah nikah Gue bikin acara Acara orang-orang yang seneng Seneng seru-seruan Kalau udah itu kadang-kadang gue Berkarir apa gitu Berkarir di bidang seni rupa Gue bikin pameran Dan segala macem Bisa nih gue Akhirnya bisa Bisa ngejalanin apa yang gue suka Dan gue bisa hidup dari situ Mungkin itu sih Yang paling bisa gue bayangkan Bahwa Stigma-stigma tentang Memasuki dunia kreatif Itulah dunia yang buruk Bisa gue buktikan bahwa itu salah sih Gue tetap Menyenangkan Berbahagia Yang penting gue gak jadi maling Gue gak jadi orang yang jahati orang lain Gue gak mau bunuh orang gitu Berarti Di keluarga lu gak ada Gak ada yang emang Di bidang seni om ya? Gak ada sih Mungkin ada Sejarah Ada Ada salah satu kakek gue yang Mungkin pengarang lagu juga Wih kokil Siapa om? Namanya Hardu Panama Samaran Era-era jaman tahun 50-an kali ini 50-an 60-an Salah satu kakek Yang pengarang lagu Ada juga salah Bokap gue juga dulu ilustrator Ilustrator untuk kantornya Dia bikin desain Dia ngegambar-gambar Coret-coret Bikin logo Dia bikin apa? Dia bikin artistik Dia bikin poster Dia bikin gambar Setelah macem Bokap gue udah ngelakuin proses itu Satu lagi Ya udah tapi ya Cuma diturun aja Bokap gue suka seni Bokap gue kebetulan suka seni Bokap gue suka Datang ke pameran lukisan Gue inget banget waktu kecil Sering banget diajak ke pameran lukisan sama bokap Bokap sangat suka teater Bokap sangat suka musik Koleksi kaset bokap tuh banyak banget gitu Dan gue belajar musik dari koleksi bokep Bokep? Koleksi Koleksi bokep Oh iya Bokap gue punya koleksi bokep juga Gak Gak Belajaran bokep juga dari upahnya Gak 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 belajar musik Gak sengaja gitu kan Gak dari kaset apa gitu Gak terbentuknya goodnight gimana dong? oh iya lanjut lagi ya, tadi di ruang rupa di ruang rupa itulah akhirnya ketemu sama Henry Foundation, ada Bondi ada Bondi Goodboy, yang akhirnya waktu itu Batman, Henry Foundation punya project musik, bikin CD album namanya goodnight electric, CD nya udah jadi disebar-sebarin, anak-anak bantuin lipet, wah keren nih temen gue nih bikin album CD nih goodnight electric, namanya Love Entry Boison sama Rebecca waktu itu gitu, kita semua ngebantuin Batman ngelipet-lipetin CD nya untuk dia jual-jualin di toko online sama, eh sorry bukan toko online, bahkan dari tangan ke tangan waktu itu, beli dong CD gue, dia nyamperin temennya di CD segala macem, sampai suatu ketika ada kejadian bahwa goodnight electric harus melakukan kegiatan performatif manggung, ketika manggung waktu itu gue diminta bantuin sama Batman untuk muterin CD nya dari FOH berkali-kali melakukan itu, sampai akhirnya udah lah gue aja bantuin gue buat manggung jadi gue ada DJ Good, udah itu gue muterin lagunya, mereka berdua nyanyi Bondi, eh gue juga ikutnya dong gue jadi boneka, boleh ga deh dia joget-joget doang, belum megang alat waktu itu, jadi satu tugasnya joget-joget yang satu tugasnya yang ngetel lagu ngetel lagu minus one ya sampai satu ketika, Batman ini kayaknya ga bisa nih manggung kayak gini caranya seri ini kita bisa gini deh secara representatif nge-band, kelihatannya kayak nge-band gitu akhirnya itu Batman ngumpulin sisa-sisa keuntungan dari manggungnya sebelum-sebelumnya untuk membeli alat musik dia beli, waktu itu gue inget banget beli chord synthesizer gue beli alesis itu kemudian, pura-pura belajar bermain alat musik yang bernama synthesizer tadi gue gak tau sebelumnya synthesizer itu apa ini kok beda ya, kayak piano ya kayak keyboard, tapi kok beda suaranya akhirnya coba mempelajarin, akhirnya bikin komposisi akhirnya juga tiba-tiba nge-ganti salah, yang tadinya minus one cuma lagu doang akhirnya gue masuk ke part yang pad dan pad dan melodi gitu ya, misalnya nge-ganti nge-ganti program scene-nya untuk bisa masuk, nge-tune juga jadi minus one-nya gak cuma gak cuma vocal, tapi juga ada part-part yang akhirnya gue bisa mainin live real time saat itu di atas panggung gue udah kebawah, kebawah, kebawah sampe akhirnya Guteat Electric bikin album kedua dan gue terlibat untuk bikin komposisi musik juga gue udah sampe sekarang nge-band sampe akhirnya sekarang Guteat Electricnya tadinya berempat, berubah menjadi bertiga kemudian sekarang menjadi berenam gitu ada Hans dan ada Chris Hill, ya Jamail dan juga Vincent Rompis ikut terlibat di Guteat Electric yang versi sekarang ya kayak gitu sih apa niatan menjadi terkenal? menjadi kaya raya? iya nge-band ya, cuma nge-band lah tersenang-senang ya kebetulan ya kalo misalnya tiba-tiba kebetulan bandnya bisa dikenal orang banyak CD-nya laku merchandise-nya laku kayaknya itu bukan bukan sebuah output deh itu kayaknya cuma rewards aja mestinya itu adalah rewards ya? rewards lah bukan goals nah itu dia yang mungkin lanjut nih jadi seru nih minum dulu kita? eh minum dulu ya akhirnya kita akan ngomongin tentang eh thank you Tore ya jadi ya maksudnya ini connect ya Om Leo maksud gue niatan lu bermusik bukan niatan ya ketika lu melakukan kegiatan bermusik lu gak ada niatan untuk menjadi terkenal menjadi kaya raya gitu ya sedangkan nih fenomena yang tadi Om Leo bilang subculture kreatif khususnya musik nih ya ini maksud gue udah menjadi fenomena yang kayak tiba-tiba wah si Doi terkenal gitu padahal dia siapa ya gue aja kayak gak tau gitu misalnya ya kan nah pandangan Om Leo tentang fenomena tersebut gimana tuh? yang ini agak waktu itu gue sempet bikin program namanya worship kehidupan ya dulu namanya integrated circuit ngobrol tentang skena oke jadi kita ternyata ya akhirnya gue coba untuk menelaah lah ya apa sih sebenernya yang terjadi di Rana ini kita sedang ngelakuin apa sih temen-temen yang ngeband temen-temen yang jadi kru panggung temen-temen yang jadi vendor sound system temen-temen yang jadi vendor lighting temen-temen yang menyebarakan sebuah kegiatan ini namanya apa sih kita semua tuh namanya apa sih pemerintah menyebut nama kreatif sebagai sebagai badan bidang atau bidang kehidupan yang dijalani sama temen-temen ini mereka menyebutnya bidang kreatif ada yang bikin barbershop ada yang bikin coffee shop ada yang bikin apa pokoknya rana-rana yang berkaitan dengan create create sebuah create sebuah apa namanya ee sebuah benda lah ya benda tanda penting yang bisa beroutput kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan si ini si temen-temen kreatif ini pemerintah yang bikin temen kreatif dunia dunia jurnalis sempat menyebut kata skena skena kreatif skena seni gitu misalnya bahkan ada beberapa temen yang menyebut kolektif ada beberapa temen yang menyebut kolektif seni ada yang bilangnya anak tongkrongan anak band dan segala macam itu ketika gua keelah ulang ternyata kita memang ada di sebuah ranah yang dulu mungkin namanya dibilangnya sampah masyarakat sama orang tua kita yah jadi seniman udah orang tua tuh udah yakin aja saat itu bahwa anakku gak bakal jadi apa-apa aja ya minimal ya minimal dia gak ngebunuh orang atau gak jahat atau gak maling aja udah syukur lah hidupnya gitu kan tiba-tiba di medio dua ribuan mungkin ya puncak dari segala macam kegiatan kreatif di Indonesia mencapai mencapai titik tertingginya mungkin di 90an pertengahan udah ya kayak misalnya waktu itu ada MTV tiba-tiba ada banyak majalah yang berkaitan sama anak muda nyebutnya waktu itu udah itu kemudian radio industri radio tiba-tiba mencapai titiknya ketika radio mencapai mencapai apa ya salah satu salah satu pencapaian radio industri radio saat itu radio komersial saat itu adalah ketika anak muda menjadi target pangsa segmentasi utamanya dunia kan tadi cuman dikenal sebagai nyetel wayang kulit nyetel lagu-lagu lama gitu jaman RRI gitu ya belum banyak lah jaman itu radio swasta tapi ketika digeser menjadi anak muda kreatif wah kebentuk lah sebuah kultur baru yang mungkin akhirnya sekarang bisa gue simpulkan sebagai sebagai subculture ya subculture atau subkultur subkultur dan kebetulan karena sangat spesifik jadinya dibilangnya subkultur kreatif iya atau subkultur seni atau segala macam tapi berkaitan dengan subkultur adalah bagaimana sebuah kultur yang sudah ada sebelumnya kayak budaya nembang misalnya oleh para penyanyi seperti sinden seperti para 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 pendendang pendendang lagu tradisional atau budaya-budaya tradisional yang berkaitan dengan bernyanyi gitu ya kemudian bergeser menjadi penyanyi pop atau bergeser menjadi penyanyi-penyanyi yang berkaitan dengan dunia yang sekarang sekarang gitu ya vokalis band misalnya dan segala macam dulu mungkin gak ada sekarang tiba-tiba ada lalu kemudian pola bermain gamelan misalnya yang tradisi yang budaya gitu ya bergeser menjadi pola populer dalam artian gamelan diganti sama drum bunyi bunyi kenong diganti sama mungkin piano atau keyboard kemudian bunyi alat gesek seperti rebab diganti digeser menjadi gitar akhirnya dia menjadi sub bawah dari sebuah kultur yang ada sebelumnya mungkin itulah yang gue bisa 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 gambarkan bahwa teman-teman itu melakukan sebuah prosesi bernama subkultur tadi ada sebuah kultur yang sebelumnya udah ada kemudian dia turunkan menjadi satu level yang mungkin lebih berjalan dengan zaman kesesamanan dengan dengan teman-teman sekarang dulu pake kemben sekarang pake tanah jean segala macem itulah pokoknya visual dulu gambarnya mungkin gambar ornament batik dan tiba-tiba sekarang jadi ornament design dan ornament yang berkaitan dengan visual-visual yang lebih ke subkultur ini kira-kira itu mungkin pemikiran gue pertama ketika harus tiba-tiba menyampaikan ini menjadi sebuah keilmuan baru dalam bentuk dialog berdialog dengan teman-teman gue sempet mencipta mencipta dengan teman-teman Rur Radio sebuah program yang intinya berdialog dengan teman-teman kreatif ini dengan teman-teman subkultur ini untuk mereka ulang sebenarnya ini kita lagi pada ngapain sih disini ngelakuin kegiatan seperti ini jalur musik nih bikin video-video kayak gini ngapain sih tujuannya buat apa sih apa namanya menyenangkan gak sih bikin kayak gini dan segala macem dan segala macem keilmuan-keilmuan ini yang ternyata belum pernah sampai secara detail pada teman-teman sehingga ketika ada orang yang baru mau mulai mungkin khususnya buat teman-teman yang masih ada di SMP atau SMA gitu ya ketika mau masuk ke dunia musik apa sih yang harus dibekali sama mereka di awal gitu ya dulu karena dulu sejarahnya teman-teman yang pernah melakukan ini cuma iseng aja iseng aja tiba-tiba jadi anak band iseng aja tiba-tiba jadi pelukis iseng aja tiba-tiba jadi anak skateboard tiba-tiba jadi skateboarder profesional akhirnya dia punya toko merchandising punya toko merchandising atau misalnya teman-teman yang suka musik tiba-tiba punya toko kaset tiba-tiba punya punya report label dan segala macem dan segala macem ini diawalinya seperti apa sih terjadilah obrolan akhirnya dengan teman-teman yang mencoba mereka ulang apa sih ya 5w1 hal ya bagaimana haunya begitu kemudian why kita melakukan ini siapa aja orang-orangnya yang terdapat di sini bagaimana caranya bernotok berreporting kapan dimulainya apa sih yang kita lakukan dan segala macem dan segala macem itulah akhirnya gue coba untuk mereka ulang pertanyaan tadi bahwa sebenarnya sebuah subkultur itu tercipta berdasarkan gift dari semesta terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus tadi ada yang bisa menggambar ada yang matanya sangat tajam dan jeli untuk menangkap momen sehingga dia menjadi fotografer ada orang yang mampu merekam sebuah kegiatan dengan detail sehingga dia menjadi seorang videografer ada yang menjadi seorang musisi ada yang menjadi vokalis ada yang menjadi kru band sebuah band dia mampu menggulung kabel dengan sangat baik dia mampu memanage band dengan sangat baik ada sebuah venue tempat yang tempat ini sangat bisa di memfasilitasi teman-teman musisi untuk nanggung dan segala macem oke kita ada di subkultur kreatif ini dan semua ketika balik lagi ke pertanyaan tujuannya ada yang pengen terkenal ada yang pengen ternyata enggak ternyata mereka semua melakukan sebuah kegiatan yang bernama orientasi tentang kebijaksanaan sebuah bakat kebijaksanaan atau wisdom ya wisdom dari sebuah kemampuan yang enggak dimiliki sama orang-orang yang mungkin ada di ranah formal contoh ranah formal mungkin kemampuannya adalah menembak dengan jitu sehingga dia menjadi anggota militer ranah formal mungkin berkata bahwa kemampuannya mendiagnosa sesuatu dan menyembuhkan penyakit orang lain sehingga dia menjadi dokter kemampuan yang lain adalah ada seseorang yang memiliki kegiatan formal berupa penghitungan dengan tepat perencanaan dengan matang sehingga dia menjadi pegawai bank sehingga dia menjadi sekretaris sehingga dia menjadi seorang pengusaha seorang sehingga dia menjadi pedagang dan segala macem dan segala macem namun yang ini itu berbeda gitu dia cuma punya bakat untuk menghibur orang lain menghibur dalam artian bakatnya dia adalah bernyanyi bakatnya dia adalah merekam video bakatnya dia adalah bermain gitar dan segala macem dan segala macem yang ketika di output kan sulit sekali mengambil jalur ekonomi kepada jalur bakatnya konteksnya adalah seseorang yang memiliki bakat itu jangan-jangan nggak bisa dikaitkan dengan pola ekonomi karena pola ekonomi itu gampang banget nih lu punya satu barang harga bikinnya atau harga ketika lu membeli barang tersebut let's say sekian rupiah gua akan karena banyak orang yang suka sama barang ini akan gua jual menjadi sekian plus sekian rupiah sehingga gua bisa menambil keuntungan gitu ya polanya dan kalau mau jadi terkenal polanya adalah bahwa ketika menjadi terkenal itu gua akan dilulukan gua akan mendapatkan istri yang cantik gua akan menjadi gua akan mendapatkan uang yang banyak ya pola-pola itu menjadi terkenal adalah sesuatu sesuatu pola ketika dia sudah tahu bahwa dengan cara terkenal gua akan bisa mendapatkan apa yang gua mau gitu misalnya namun dunia bakat di dunia hiburan tadi di dunia yang bersegmentasi adalah kreatif tadi sama sekali nggak menuntut kegiatan-kegiatan itu ternyata bahwa ketika seseorang memiliki memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang lain bahwa dia bisa bermain bitar bernyanyi tujuannya dia adalah outputnya adalah membahagiakan orang lain atau membahagiakan semesta kebijaksanaan tertinggi dari sebuah sebuah bakat yang dimiliki ya dokter juga demikian ekonomi juga demikian abri juga demikian sorry militer juga demikian bahwa dia memiliki bakat berlari dengan cepat badannya kuat dia bisa menembak dengan tepat bakat ini layak untuk layak untuk disinggungkan dengan misalnya membela negara sehingga dia tepat untuk menjadi seorang yang bisa membela negara kita dari serangan musuh jadilah dianggota militer bukan dengan badan yang tegap dan kuat ini gua kelak di masa yang akan datang akan punya rumah dari hasil pesahangan pemerintah dari hasil misalnya misalnya privilege bahwa lu jadi seorang militer lu bisa anak lu bisa sekolah gratis di masa yang akan datang no bukan itu ternyata outputnya adalah dengan dengan fisik yang seperti lu bisa membela negara dokter juga demikian dokter itu menjadi dokter itu bukan gara-gara dengan menjadi dokter gua akan menjadi kaya raya no dengan jadi dokter lu bisa menjembukan penyakit orang lain kaya-kaya seperti itulah konsekuensinya dan di dunia seni rupa itu di dunia musik bakat itu berafiliasi dengan sebuah progresi yang bernama dengan cara gua bernyanyi gua bisa menghibur orang lain selainnya ibu-ibu kita menila bobokan kita lah nyokap menila bobokan kita biar kita tenang nyaman bahagia sehingga ketika tidur tidurnya nyenyak gak mimpi buruk sehingga nanti ketika bangun pagi dia bangun dengan keadaan yang senang sehat segar dan segala macam berdasarkan nyanyian ibunya yang sangat merdu tadi kira-kira seperti itu sih jadi ketika udah tahu bahwa basic paling mendasar atau 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 fitrah paling mendasar menjalankan dunia musik itu adalah menghibur orang lain jadi ketika akan menjadi terkenal akan menjadi kaya raya dari musik itu gua rasa bukanlah output melainkan hanya sekedar reward atau ganjaran dan ketika lu sudah melakukan sesuatu yang terbaik buat masyarakat atau buat musik tipe itu nanti ya otomatis lu akan mendapatkan reward-reward tadi reward salah satunya reward adalah ya itu lu menjadi terkenal reward lu tiba-tiba menjadi kaya ada orang yang membayar lu ketika manggung karena tiba-tiba dia membutuhkan jasa lu untuk bisa menghibur karena gua tiba-tiba punya produk produk gua adalah brand apapun misal rokok atau minuman yang ketika lu manggung di acara tersebut gua akhirnya bisa juga type in untuk menjual produk gua atau menyebar luaskan produk gua gara-gara orang-orang udah pernah datang ke sebuah konser musik dan segala macam ya pola itu kan sebenernya yang terjadi jadi ketika digeser menjadi tujuan utama rusaklah sebuah esensi yang tadi lu tanyakan tadi berat ketika musik untuk menjadi terkenal dan ketika dia udah terkenal selesailah progressing musik dia ya lu bayangin seorang musisi niatannya pengen terkenal nanti kalo udah terkenal lu pengen jadi apa? ya nanti kalo gua udah terkenal ya gua akan ke bisnis yang lain nah musiknya dikemanain atau misalnya kunci gitar yang lu punya kemarin bakal jadi apa nanti nextnya ya bahkan mungkin gak bisa ngejawab itu karena outputnya bukan musik ternyata outputnya dia pengen kaya raya outputnya dia pengen terkenal jadi dibunuhlah rezeki musik yang sesungguhnya oke menurut gua seperti ini iya 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 gak apa-apa terus kan maksud gua berhubungan dengan fenomena sekarang kan kaya let's say kaya lu bilang tadi di awal billy ellis gitu ya gua pribadi pun gak tau billy ellis tuh sebelumnya siapa gitu topo-topo booming gitu kan sedangkan yang lu bilang dibanding dengan kita ngomonginnya musisi-musisi jaman dulu nih nirvana gitu kan mereka melalui proses yang panjang yang artinya maksud gua sebelum terkenal pun mereka sudah aktif di skena istilahnya sedangkan billy ellis gua gak tau gitu iya sih hal yang sama mungkin ya yang bisa gua tanyakan ketika misalnya jangan-jangan Kurt Cobain mengenji keterkenalan popularitas jadi Kurt Cobain menci banget lah iya sama penontonnya dia yang bersenang-senang dengan lirik lagu itu kebencian yang dia bawa dia bernyanyi untuk menyuarakan sebuah emosi lirik lagunya dalem, tajem, marah-marah, emosional gitu tapi penontonnya malah senang-senang joget-jogetnya iya iya tapi kelihatan tersebut gak disangka sebelumnya oleh Kurt Cobain jangan-jangan ya jangan-jangan bahwa dia akan bisa menjadi sekerkenal itu ketika proses itu terjadi disanalah ada satu hal yang bernama bernama output ya siapa yang nyangka bahwa nirvana siapa yang nyangka digital seakan menjadi idola sejuduh kalayak gitu sampai dia pernah menyebut bahwa gua lebih besar dari salah satu tokoh iya agama dan segala macem bahwa siapa yang menyangka popularitasnya Michael Jackson yang suaranya sangat merdu itu bisa malah bisa menghancurkan esensi paling mendasar dari sebuah sebuah bakat iya dengan suara merdu dia harusnya bisa menghibur banyak orang namun dia tertekan dia stres dia gak bisa bergerak perluasa dan segala macem dan segala macem dan tiba-tiba sampai lah kita ke satu fenomena bahwa viralitas terjadi viralitas viral sesuatu yang viral viral sesuatu yang tiba-tiba tanpa dengan tanpa adanya tendensi tendensi dan juga prosesi prosesi yang mengarahkan itu menjadi populer itu gak ada kayak contoh yang gua bayangkan dulu menjadi mau musik gitu ya menjadi musisi kita gak bisa menyampaikannya secara secara satu source dalam artian gak gak ada satu pun yang bisa memberitakan kemampuan kita bermusik tanpa adanya jurnalistik misalnya tanpa adanya media yang menyampaikan itu kepada masyarakat yang lebih luas ketika menyampaikan otomatis disana ada fotografer disana ada ada jurnalis yang mempertanyakan eh kamu bermusik saya suka sama musik kamu musik kamu akan saya sembar luaskan saya akan masukkan kamu ke majalah saya majalahnya akan saya terbitkan di Indonesia gitu misalnya sehingga nanti semua orang tahu sih kamu tapi saya pengen nanya dulu kenapa kamu bikin musik seperti ini dan segala macam no tiba-tiba tidak ada lagi progresi seperti itu seseorang mengerti dengan jelas bahwa caranya untuk menyebarkan luas menyebar luas kan kita gak perlu lagi membutuhkan pihak ketiga atau pihak kedua sorry pihak kedua untuk sampai kepada pihak ketiga yang mereka lakukan adalah ketika dia mempunyai lagu dia posting di channel youtubenya dia 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 juga kenal dengan teman produser yang bisa memproducer lagu tersebut sehingga akhirnya bisa booming tanpa adanya sebuah proses yang terjadi di masa lampau yaitu ada jurnalistik ada kritik ada musiknya harus digojelok dulu dia harus dulu nongkrong di tempat-tempat yang berbeda networking dia juga harus ketemu studio musik yang macem-macem dia harus coba jam session dengan musisi lain atau segala macam sehingga akhirnya dia menjadi seperti apa yang sekarang gitu misalnya apa yang sekarang terjadi namun gak saat ini lebih orang lebih cepat lebih mudah untuk melakukan segala macem hal-hal yang berkaitan dengan publishing misalnya atau misalnya membuat sebuah konten atau membuat sebuah cerita tentang artisti kegiatan-kegiatan tadi mencipta musik atau mencipta gambar gak perlu lagi gue pake media yang memfasilitasi untuk hal seperti ini gue punya karya bagus tinggal gue upload di instagram gue punya musik bagus tinggal gue upload di platform platform musik misalnya media dan segala macem gue punya videomu klip bagus gue gak perlu lagi butuh TV untuk menyebar luaskan ini gue tinggal upload sendiri di channel youtube gue atau di channel apapun dan segala macem dan segala macem sehingga kejadian-kejadian lampau yang bisa mengiringi kegiatan-kegiatan tadi di cut semua hilang gak berbekas gitu mereka bisa membaipas itu menjadi sebuah menjadi sebuah efek keefektifitasan dalam mempromosikan dan ataupun menyebar luaskan sebuah karya di sinilah cerita kita dimulai sayangnya apa yang dilakukan sama seperti Bilelis musik-musik yang baru itu masih melakukan progresi-progresi yang terjadi sama teman-teman di masa-masa lampau sebelumnya contoh musik yang dibawakan masih menggunakan gitar otomatis dia harus dia harus berjejaring dengan toko musik dia harus berjejaring dengan teman yang lebih dahulu menguasai alat musik gitar dia harus berjejaring dengan misalnya gitar yang bagus kalau rusak servisnya gimana sih dan segala macem no, di bypass semuanya karena dia udah tahu semua caranya sehingga dia bisa mendapatkan gitar yang baik tanpa harus melalui proses-proses yang tadi namun alat yang dia pegang itu masih sama dengan alat yang dipegang oleh musisi-sisi yang melalui proses-proses tadi jadi ketika dia jago gitar dengan caranya sendiri dan ada beberapa yang di masa lampau jadi jago dengan caranya yang lampau tadi yang belajar gitar tuh harus 6 perang dulu di tiang listrik 3 bulan juga belum tahu belum tentu dia bisa megang gitar setahun kemudiannya juga belum tahu caranya megang sound system karena efek gitarnya juga masih minjem dari efek gitar temannya dan segala macem dan segala macem semua di bypass menjadi lebih efektif sebuah proses tadi hilang namun yang jadi kendala adalah emang kita bisa mendengar sesuatu yang sangat bagus sama persis ngapain om dia gue belajar musik lama-lama tahunan untuk untuk yang misalnya 3 bulan aja gue udah tahu kok caranya bikin konsulitan dan segala macem secara efektif dengan bobot muda dan segala macem dia bisa menjalankannya lebih cepat namun esensinya ternyata berbeda dengan esensinya sih yang lama ada di proses yang ada di proses yang berbeda ada di esensi yang berbeda dan dampaknya adalah ketika harus mengoutputkan itu sebagai sebuah kebijaksanaan tadi bahwa ternyata musik yang dicipta itu berbeda kebijaksanaannya dengan apa yang harusnya terjadi di masa lampau mungkin itu kendala utamanya yang lu bilang tadi tiba-tiba kok terkenal ya orang ini ya iya yang bisa kita perjuangkan kelak adalah bagaimana ya caranya orang yang menjalankan sebuah proses yang berbeda dengan proses yang sebelumnya itu bisa bertahan bisa sustain yang bisa sustain berkesenambungan itu sih yang cukup yang cukup ya kita tinggal lihat aja Billie Eilish bisa gak ya bertahan di lima tahun ke depan gitu akan menjadi apa Billie Eilish akan menjadi apa akan menjadi apa seorang yang berjalan dengan cara insan tersebut bisa bertahan di next stepnya karena gue udah punya pengalaman atau gue udah melihat pengalaman-pengalaman yang di tahun-tahun sebelumnya yang di masa lampau sebelumnya bahwa proses sih seperti itu udah ada sampel-sampelnya gitu ya yang instan tuh akan seperti apa yang 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 apa sih istilahnya tuh di di karbit ya karbitan ya orang bilangnya musisi karbitan itu akan jadi seperti apa yang gak karbitan seperti apa tapi ada om lo karbitan yang bisa sukses mungkin keberuntung aja tapi kalau mau dilihat dari sejarahnya sebelumnya ada proses-proses yang luar biasa yang terjadi sebelum-sebelumnya sustain gue pikir bukan berbicara tentang output tapi tentang esensi apa yang sedang dia lakukan mungkin itu ya bisa gue kasih jawaban buat pertanyaan lu iya dan kayaknya sudah banyak yang lupa ya mulai lupa mulai lupa bahwa dia iya benar mulai lupa bahwa ketika lu bermusik sebenarnya yang harus kita degaungkan adalah bukan menjadi output atau bukan menjadi yang perkenal bukan menjadi yang paling kaya bukan yang menjadi paling sukses tapi bagaimana musik lu bisa membahagiakan orang orang ketika mendengarlah dulu senang bahagia kita bisa mencipta nada yang berbeda dari nada-nada sebelumnya tapi outputnya tetap sama bahwa orang yang mendengar ini menjadi senang bahagia bisa tertidur pulas andaikan dia bermain musik metal pun atau yang keras gitu ya atau musik yang serem segalikun bahwa dengan keseraman ini dia bisa mampu menyampaikan semua emosinya dia sehingga bisa mempengaruhi orang lain dengan emosi yang sama untuk bisa terwargikan atau terwargikan dalam artian gue lebih marah-marah nih gue denger metal kalo gitu gue anaknya suka godain cewek nih gue dengan musik pop kalo gitu karena dengan musik pop ini gue bisa akhirnya menyelaraskan instinktual gue tentang cewek jadi menjadi selaras dengan tools berupa musik gitu kan ya sehingga nanti cewek yang gue ajak naik mobil dengerin musik ini bisa wah rasanya bisa sama dan segala macu penyampaiannya kan seperti itu bukan akhirnya gara-gara gue ngeband gue jadi kaya raya jadi gue jadi terkenal sehingga gue bodo amat orang suka mau godain pacar dengan lagu ini gue gak ada disitu kalo ada disitu malah bahkan dijadiin sebagai second opinion bukan opini pertama opini pertamanya untuk yang penting nanti gue bikin lagu ini supaya ada orang yang mau godain cewek gitu ya orang itu bisa pakai lagu gue semoga ini bisa nyampe kesana enggak digeser menjadi ranah yang berbeda itu sih yang gue berarti ya gak ada sesuatu yang instan lah ya om ya sebetulnya ya ya bisa instan tapi kan setidaknya ketika menjalankan yang instan pun kita tahu esensi instannya kayak contoh mie instan mie goreng instan misalnya mie goreng instan setidaknya lu tahu caranya bikin mie goreng yang non instan jadi ketika bikin yang instan pun kita sudah punya bukal pengalaman bahwa yang instan seperti ini tapi yang instan seperti ini tapi kalo kita langsung tahu yang instan aja dia akan kaget ketika diberitahu nih yang gak instan seperti ini rasanya anjot lebih enaknya gila lebih ini gak kaget dan ya kita tahu siapa yang paling bisa bertahan bertahan lama toh buktinya mie instan ada tapi yang jual mie goreng di pinggir jalan tetap ada juga kok dan mereka juga sama-sama bisa bertahan kok dan orang bakal tahu bedanya mie goreng yang mie goreng yang instan sama mie goreng yang gak instan tetap lebih enak yang mana juga orang pasti tahu kayak gitu sih yang gue berarti buat temen-temen yang udah terlanjur naik nih om ya aja gue jadi kiri belanja gak kesitu sih sebenarnya maksud gue emm menurut gak ini sih pandangan lu aja om ini minum dulu lah ini minum dulu Tommy Bart ya luar biasa ya agar supaya mereka bisa sustain gitu ya untuk yang udah terlanjur ini udah terlanjur iya kira-kira apa yang mestinya gitu menurut lu ini mah yang mestinya mereka lakukan gitu emm mereka yang ada disitu ya mereka yang ada disitu saat ini menjalankan sebuah kegiatan yang pernah dilakukan sama generasi sebelumnya pernah dilakukan sama musisi sebelumnya pernah dilakukan sama dunia sebelumnya dan ada sampel keilmuan yang menyebutkan bahwa yang bisa bertahan adalah band yang seperti ini band yang seperti ini atau musisi yang seperti ini udah ada pembuktiannya udah ada saya terkenal-terkenalnya The Beatles itu the biggest band in the world ya sampai detik ini pun kita mungkin semua orang di dunia ini ngebank gara-gara adanya The Beatles itu umurnya cuma 8 tahun dia bubar di 8 tahun konflik dan segala macam sudah ada keilmuan disana bahwa band sehebat itu pun harus bubar di umur 8 tahun berarti gimana caranya ya supaya gak bubar oh waktu itu terjadi konflik akhirnya kita pelajari kita kuasai konfliknya kita kuasai misalnya sistem manajemennya yang salah oh dia berantakan gara-gara ditinggal meninggal ditinggal mati oleh manajernya misalnya ada keilmuan oh di dalam band tersebut ada misalnya ada Yoko Ono Yoko Ono nih yang bikin rusak band nih gara-gara dia ganggu gak orang lagi ngeband dia malah pacaran di dalam band misalnya dia bilang oh ada keilmuan baru disana ada segala macam hal kita mau pelajarnya dari yang masa lampau kan kita gak mau pelajarnya dari yang masa sekarang dalam artian kita gak pernah tahu ke depannya bakal seperti apa tapi kita udah pernah melihat sejarah membuktikan bentuk yang seperti ini yang salah bentuk yang seperti ini yang benar ada band yang sustain band seperti misalnya radiohead sampai detik ini tetap aktif tetap kuat tetap hebat menghasilkan oh dia mengalami proses dulunya ngebandnya bawain lagu ini kemudian tiba-tiba beralih ke elektronik dan segala macam luar biasa ada progresi-progresi luar biasa yang terjadi sama band ini sehingga kita bisa melihat bahwa sustainnya mereka mungkin berbeda dengan sustainnya U2 misalnya atau sustainnya Rolling Stone misalnya Rolling Stone kita bisa bilang mungkin belum bisa belum terjadi dia mencipta beberapa pergerakan karya progresif seperti apa yang terjadi di masa lampau mungkin terkesan biasanya oh berarti harus dipelajari dong ada keilmuannya dari kejadian tersebut bahwa semua band harus tetap aktif semua band harus tetap masuk studio semua band tetap harus mencipta karya sebaik-baiknya harus mencipta keindahan lagi nggak menulis soal popularitas nggak menulis soal rehat nggak menulis soal manggung nggak menulis soal uang dan segala macam lah ya itu kan bisa jadi pelajaran bisa jadi pembelajaran dan terlihat bahwa siapa yang sustain, siapa yang nggak sustain itu dari keilmuan-keilmuan masa lampau tadi ketika sudah ada ilmunya, ketika sudah ada ceritanya, ketika ada sejarahnya ya masa sih kita nggak mau ngelir gitu dalam artian tahu mana yang baik, mana yang benar yang harus kita lakukan kita tahu bahwa ada beberapa band viral yang kenceng banget namun tiba-tiba tahun depannya udah aja, udah nggak ada lagi oh berarti dia nggak bisa mencipta lagu yang lagu seperti apa yang diviralkan saat itu gue pernah denger satu cerita ada satu band yang tiba... sorry, ada satu musisi yang bikin lagu lagunya viral booming kayak gini deh, contoh agak kasar sih kripolog tersebut ya Oh, Pagang Nam Style atau lagunya siapa? Psy 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 bikin apa lagi nih setelah itu? bikin sih, satu lagi tapi nggak seterkenal Opagang Nam Style berarti saat... ya kayak gitu lah, itu jadi satu sampel bahwa jangan-jangan waktu bikin Opagang Nam Style dia nggak mencipta sebuah saat itu mungkin dia mencipta keindahan keindahan yang keren banget namun setelahnya mungkin dia lupa untuk menciptakan keindahan lain yang jauh lebih bersah aja akhirnya mendapatkan game word oh kemarin bagus, gue akan bikin yang lebih bagus lagi apapun outputnya namun gue nggak pernah denger lagi saya sampai saat ini gue nggak pernah melihat lagi dia ada di Youtube ya mungkin gue akan tahu kalau dia dia tiba-tiba viral lagi atau misalnya dia gue harus tahu jalan hidupnya dia dan segala macam dia gone begitu saat dia gue pernah denger cerita tentang Dirty Norman gue pernah denger cerita tentang Sinta Jojo gue pernah denger cerita tentang ya gue bisa bilang misalnya KKI abis dia bikin apalagi ya harus bikin apalagi ya dia karena kalau nggak kita udah ada kehidupan masa lampau yang menyebutkan kejadian seperti itu bahwa sebuah viral sebuah hal yang menjadi tren itu siap-siap aja untuk hidup menjadi tren dalam artian akan digantikan oleh tren lain tapi yang mampu bertahan mampu survive untuk tetap berjalan beriringan dengan zaman gitu ya gue pikir itu yang paling baik ya mungkin yang bisa dilakukan jadi nggak cuma menurut soal popularitas nggak cuma menurut soal uang nggak cuma menurut memperkenal dan segala macam tapi tetap kembalikan kepada fitur yang paling mendasar tentang mengapa lu bermusik sebenarnya bahwa lu pengen mencipta sebuah kebaikan mencipta sebuah keindahan yang semoga keindahan ini bisa sampai ke masyarakat yang lebih luas namun nanti ketika tiba-tiba di sana ada reward diajak manggung diajak tiba-tiba lagunya dipakai oleh sebuah brand untuk menjadi apa ya misalnya time song atau apa segala macam jika bisa mendapatkan uang lebih itu nggak pernah bisa menjadi titulan utama itu tetap menjadi sebuah pola berupa reward yang nggak pernah bisa yang nggak pernah bisa digonjang-ganjingkan gitu bahwa karya terbaik tetap baik yang titikan aja ada reward di sana penontonnya banyak atau penontonnya sedikitpun itu tetap itu tetap merupakan tambahan tambahan apa ya tambahan output lah dari output yang sebenarnya dari kegiatan yang pertama kali kita jalankan berarti terkait kebijaksanaan ya jadi ya wisdom ini taking of wisdom iyalah berarti gua selalu ngulang-ngulang itu terus karena ya memang banyak banget yang mungkin nggak ngejalanin wisdomnya sebagai musisi jangan-jangan nah itu tapi gua setuju om maksud gua kayaknya itu udah jadi movement lu ya gua nggak tau ya gua menganggapnya gua seneng sih akhirnya gua pun termasuk orang yang jadi ingatkan akhirnya ketika kita ngomongin esensi gua jadi berkaca juga gua esensi gua bikin konten ini nggak kalau jangan nggak 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 gua nggak pengen gua nggak pengen lu marah kesana kayak misalnya gua gua cuma menerangkan aja menyampaikan gua cuma menyampaikan gitu sampe bapak gua gua sering banget digituin terus apa wah lu ngejudge orang lu gua ngeburukin lu enggak gua cuma menyampaikan paparan tentang tentang bukan kritik juga ya bukan kritik bukan bukan penyampaian apa ya penyampaian kehendak dari gua gitu untuk untuk akhirnya mempengaruhi orang lain gua cuma memaparkan sebuah kejadian berdasarkan pengalaman apa yang gua alami apa yang gua liat gitu gua ngeliatnya seperti itu dan kalau kalian tiba-tiba bisa mengambil hikmah dari situ alhamdulillah gua kebijaksanaan buat gua berarti iya dan kebijaksanaan buat kalian juga bahwa ada kebaikan yang bisa gua sampaikan iya tapi kalau nggak ya delayed aja bro maksud gua kayak ya you know lah kenapa namanya filsafat filosofia filosofia itu adalah mencintai kebijaksanaan ternyata gua juga baru nge bahwa ternyata kejadian orang bertanya itu untuk mencapai sebuah jawaban yang fungsinya akan membahagiakan dia iya akan bisa memberikan kebaikan bahwa ketika bertanya kalau cuma bertanya untuk kejahatan ya nggak akan jadi apa-apa lah lu bertanya gimana caranya bobol maling caranya maling mobil gitu ya mungkin gong kebijaksanaan ini nggak tercapai dalam artian ada yang dirugikan bahwa teknik mengambil mobil dengan cara mencongkel kaca itu akan merugikan orang yang ada di dalam ya ketika nggak bijaksana siap-siaplah lu akan nggak bertemu lu nggak lu akan bertemu dengan sebuah yang memijaksana yang mungkin ditangkap polisi lu mungkin akan dihukum lu akan dipenjara lu akan mati di penjara lu akan stress di penjara dan syukur-syukur misal lu bisa bisa bertahan gitu ya wah akhirnya mendapatkan keinginan baru syukur-syukur outputnya adalah lu nggak akan jadi maling lagi lu akan menjadi orang baik karena tahu persis bahwa lu jadi maling itu akan merugikan orang lain gua akan menjadi guru gimana caranya supaya mobil orang nggak dicuri jadi kacanya harus lebih rapat karena gua bisa mencuri hal tersebut jadi ya kebaikan tetap munculnya adalah outputnya kebaikan kebijaksanaan menurut gua seperti itu sih ketika lu tahu bahwa ada sesuatu yang salah lu akan mempelajari sesuatu untuk membenarkan itu akan memperbaiki membunuh gua rasa bijaksana karena membunuh itu bisa dengan tepat merobek darah orang merobek perut orang darah apa namanya misalnya pengbuluh darah yang paling besarnya akan terbuka dia akan segera mati karena ditusuk dengan sebuah pisau gitu ya bagaimana cara mengambil kebijaksanaan tertinggi dari kejadian tersebut oke kita akan mempelajari cara menangkisnya karena kegiatan sangat berbahaya atau kejadian tersebut sangat berbahaya gua akan mempelajari cara menangkisnya menangkis pisau gitu ya sehingga kelak di masa yang akan datang tidak lagi ada orang yang terbunuh gara-gara ditusuk pisau ya kayak gitu kan iya cuma kebijaksanaan gua pikir ada di level seperti itu tapi kan menurut gua nih om ya kan kejadian teman-teman yang tiba-tiba muncul gitu ya itu kan karena perkembangan teknologi ya kan mudahnya kita mengakses informasi gitu kan menurut gua gak 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 ada salahnya sih om tapi mungkin karena mereka gak mau mempelajari keilmuan di masa lalu itu ya orang-orang yang udah terjun di masa lalu itu ya dan tanpa harus memotong rezeki gua bilang bahwa gak banyak yang seberuntung mereka dan ketika ada orang mengikuti pola keberuntungannya gua rasa keilmuannya akan gagal dalam artian yang ditilu adalah pola anjing beruntung banget ya Rich Brian cuma upload satu video nge-read gitu doang kayak gua ikuti pola keberuntungannya dia gua akan bikin video yang sama dengan cara pola yang sama agar bisa viral juga seperti Rich Brian agar gua bisa mencapai seperti no bro keberuntungan itu gak ada ilmunya bro jadi keberuntungan itu gak bisa ditiru keberuntungan itu gak bisa diikuti karena lu udah mengikuti satu pola yang salah yang harusnya diikuti adalah bagaimana caranya mencipta lagu mengkompos musik atau mempelajari prosesi bagaimana caranya memviralkan video dan segala macam itu yang harusnya dipelajari bukan keberuntungannya dalam artian jangan sekali-sekali mengikuti satu pola yang gak bisa dipelajarin lu bakat itu gak bisa dipelajarin lu mau belajar bakat apapun juga gak bakal pernah bisa dapet bakat itu gift dari semesta gitu itu lu dikasih tangan yang mampu megang apa aja beres gitu atau gambar apa aja bagus yang dipelajari bukan bakatnya tapi yang dipelajari adalah output dari bakat tersebut bahwa oh dia berbakat banget menggambar tandingnya kayak gimana sih ini goresannya seperti ini dari sini sesana tapi bakatnya kan gak bisa ditiru lu gak bakal pernah bisa menjadi orang tersebut lu gak bakal pernah bisa menjadi seorang musisi yang jago banget dan segala macam dia gak bisa ditiru bakatnya yang bisa diambil dipelajari dalam artian dalam artian kita gak bisa mempelajari bakatnya tapi kita bisa mempelajari output dari bakat tersebut kita bisa mempelajari teknisnya kita bisa mempelajari caranya kita bisa mempelajari apapun demi bukan sesuatu yang non bakat atau demi bukan sesuatu yang non keberuntungan bukan sesuatu yang berdasarkan suaranya bagus ya Raisa suaranya bagus lu mau niru kayak gimana juga gak bakal pernah bisa niru suaranya Raisa Ada beberapa orang yang secara beruntung mungkin memiliki suara mirip Raisa Tapi kan yang ditiru bukan mirip suaranya Tapi bagaimana Raisa mungkin memanage Atau misalnya bagaimana dia akhirnya bisa memanfaatkan kualitas vokal yang seperti itu Untuk bernyanyi lagu yang tepat dengan lagunya Dan segala macam-macam Proses itu mungkin yang dilupakan orang Orang pengennya cuma mencapai gongnya aja Menjadi seterkenal Raisa Bukan prosesi-prosesi yang ada di belakang Esensinya bahkan nanti akan gak dapet sama sekali Kalau menjalankan itu Oke om Leo The last quotes nih buat temen-temen Yang saat ini sedang menjalani proses itu ya Ya supaya mereka gak lupa aja Ya sebenernya kalau mereka nonton sih dari tadi harusnya udah bisa ngede kesimpulan ya Gue minta kebanyakan ngomong kali ya Gue berantakan sih Ngomong gue berantakan bilang Lu yang bisa ngarahin harusnya Iya kesimpulannya adalah Jadi gue yang menyimpulkannya Dari lu dong Gue mau denger dari lu Untuk temen-temen yang Mau mulai Atau sudah mulai Gitu ya Tapi belum mencapai titik itu Artinya Ya mungkin Yang Temen-temen yang Ketika sekarang Wah punya blog mentor kenal gitu-gitu Berarti udah lah gak usah ya Esensi itu ya harus ya Andaikan menjadi Andaikan menjadi mimpi Gak apa-apa gratis Oke Mimpi itu gratis Ide itu gratis Bayang-bayang itu gratis Harapan itu adalah gratis Semua gratis Itu dikasih sama semesta buat kita semua Agar kita bisa beride Agar kita bisa berfantasi Agar kita bisa berfantasi Agar semua gratis Namun ketika harus dilakukan Itu jadi gak gratis lagi Ada konsekuensi Banyak banget konsekuensinya Merugikan orang lain apa enggak Merugikan kita atau enggak Atau misalnya Harus ada harga mahal Yang dibayar untuk ini atau enggak Ada resiko atau enggak Karena sudah merealisasikan Sebuah mimpi Menjadi sebuah Kegiatan Dalam artian Itu jadi gak gratis lagi Dan ketika ada di level itulah Kita udah bersiap-siap Dengan segala macam Konsekuensi apapun Yang terjadi dengan sebuah mimpi Jadi Kesimpulan dari gue Mungkin untuk kata-kata tadi Untuk cerita yang tadi kita bahas Menjadi Spesial Itu gue pikir Cukup dengan Apa yang terbaik Yang bisa kita cipta Bukan lagi Melulu tentang Apa yang terbaik Yang orang lain mau Jadi Analogi ilmu martabak gue Adalah semua martabak Sepanjang jalan ini Mungkin itu martabak spesial Semua gitu Tapi menjadi spesial Itu yang sulit Dan ketika dia tahu Bahwa ini adalah spesial Berdasarkan apa yang gue Apa yang gue punya Apa yang gue mahir Kemahiran gue adalah Memotong bawang Dengan sangat tipis Sehingga ini ketika digigit Rasa bawangnya Bakal kerasa banget Gak bakal dimiliki oleh orang-orang lain Disitulah mungkin faktor spesial Itu akan muncul Jadi menjadi spesial Itu adalah gue pikir Kunci dari segala galanya Tahu bahwa lo adalah spesial Setiap manusia Setiap manusia spesial Bahkan spesialisasinya Cuma tepuk tangan Itu akan jadi spesial Karena lo bayangin Kalau dia gak tepuk tangan Sebuah band akan Akan stress di atas panggung Jadi spesialisasi yang tepuk tangan pun Ini mas gue cuma bisa tepuk tangan doang mas Maaf ya Ini kemampuan gue cuma ini doang Itu sangat berguna Buat semesta Karena band tersebut Manggung gara-gara Ada lo yang tepuk tangan Dan lo gak sadar itu Dan lo gak pernah Memahami bahwa Betapa sebuah spesialisasi Yang lo milikin Itu akan berdampak Buat semesta Menjadi spesial Gue pikir adalah jawaban Dalam artian Teman-teman Percayalah bahwa Menjadi spesial viral Itu juga Itu adalah spesial juga Bahwa ada orang yang Nge-upload Apanya kok viral ya Spesial banget ya Itu spesialisasinya dia Bahwa dia bisa Mengerti tentang Tentang prosesi viral Dia sangat mahir Dalam spesialisasinya Ada orang yang spesialisnya Ngarang lagu hits Yaudah Itu spesial Buat dia Spesialisasinya dia Mencipta lagu yang hits Yang bisa dikirim oleh Kalaya keluar Dan lo ketika Meniru spesial tersebut Lo udah gak spesial lagi Berarti Jadi gue pikir Menjadi spesial Adalah lo tau persis Bahwa lo adalah spesial Melakukan sesuatu yang Berdasar spesialisasi lo Jadi Please teman-teman Jadilah spesial Gue pikir Being spesial Adalah kunci Dari segala macam Pergerakan yang terjadi Di skena saat ini Atau apapun yang terjadi Khususnya bidang musik Kalau lo percaya Bahwa gue spesial Untuk membawakan lagu ini Gue memiliki bakat Gue dikasih bakat Sama semesta Untuk mencipta lagu Seperti ini Dan semoga ini Usah menjadi kebaikan Buat orang lain Jadi lo tau Spesialisasi lo apa Dan melakukan Dan kalau lo gak tau Spesialisasi lo apa Siap-siap Untuk terus mengulit Apa sih yang spesial dari gue Karena gue ternyata Gak spesial di bidang ini Gue gak spesial Untuk stress gitu Spesial gue ternyata bahagia Misalnya kayak gitu Gue suka tuh Ya lo contoh Gue gak usah jauh-jauh deh Lo gak sedih Padahal Tapi pura-pura sedih Yang gak spesial Disitu Bisa jadi spesialisasi lo Lo berbohong Bahwa lo spesial berbohong Padahal lo lagi Seneng Tapi pura-pura sedih Bisa jadi spesialisasi lo Akhirnya Apa namanya Memanipulasi keadaan Ada ilmu yang untuk Memanipulasi keadaan Lo bisa jadi pengacara mungkin Lo bisa jadi Lo bisa jadi Apapun lah Yang ternyata Dengan cara berbohong Gue bisa Menjadi kebaikan buat rumah Atau gue bisa kebaikan buat sesama Tapi kan lo tau dulu persis Bahwa spesialisasi gue ternyata adalah Akan berbunah buat masyarakat Spesialisasi gue membunuh Gue akan menjadi Karena gue tau banget Cara ngebunuh Gue akan Gue akan Gue akan mencoba Untuk Ngasih tau orang Gimana caranya Supaya gak dibunuh Sama tangkisnya Gimana caranya Bertahannya Gimana dari serangan Gue karena gue spesial banget nih Untuk membunuh orang Ya gue gak jadi pembunuh Karena ketika gue jadi pembunuh Lo udah gak sepain Ya apa namanya Mungkin lo gak akan berbunah buat Berserakat lo berbunah buat Orang yang nyuruh lo ngebunuh mungkin Tapi untuk semestam gue gak jadi apa-apa Jadi spesial menurut gue Seperti itu sih Ketika lo jago ngebunuh Lo akan mengajarkan orang lain Agar gak terbunuh sama gue Ini caranya nangkisnya Ini cara ininya Gue tau musik gue spesial Cara yang paling tepat Agar musik gue spesial Dan lo dengarkan cara ininya Dengarkan nada Nada disininya Sehingga ketika lo mendengarkan Lo akan mendapatkan kebahagiaan Dari lagu gue The King of Wisdom So asik So asik So asik So asik Udahlah ya Kita segmen ini udahan aja ya Kita langsung masuk Segment 3 aja ya Alright Oke di segmen 3 ini Kita akan ngetes pengetahuan umum Dari The King of Wisdom Om Leo Sebagai musisi cuy Sebagai musisi ini Pengetahuan gue buruk Pengetahuan gue buruk Tapi semoga bisa Ini karena Om Leo punya janji ke dokter gigi Jadi kita harus Lumayan cepat nih Bos ya Durasi nih ya Oke pertanyaan pertama Siap Om Leo Segera Oke Kita contoh dulu ya Ini yang bikin pertanyaan Intelijen jalur musik nih bos Anjir Kita punya intelijen CIA nya jalur musik Oke pertanyaan pertama Gara-gara dulu Karoke Jadi hiburan yang cukup populer Di masa kini Buat anak-anak muda Ternyata Menurut sejarah Karoke itu berasal dari Jepang Kata karoke sendiri Diambil dari kata Karapo Yang disingkat menjadi Kara Yang berarti kosong Dan juga gabungan kata Okesutura Atau orkestra Yang juga disingkat oke Dengan begitu Kata karaoke dapat diartikan Sebagai orkestra kosong Tanpa adanya suara penyanyi Ya Penanggu mesin karaoke Yang paling populer adalah Daisuke Inoue Ya itu seorang musisi dan pengusahaan Yang menciptakan mesin karaoke Bernama Eju Untuk orang-orang yang ingin bernyanyi di bar Namun tidak memiliki band Sebagai pengiring Nah Daisuke Inoue ini kan Emang legenda ya Pertanyaannya adalah Di kota manakah Daisuke Inoue lahir? Oke Osaka kalau gak salah Anjing Belum dikasih pilihan ganda Bener lagi Bener ya Karena om Leo bener jawabannya Silahkan hadiahnya Sok mangga Toribar Bener kan Osaka kan? Iya Iya Gue inget Gue inget Kalah dong Dia mah udah kayak encyclopedia Salah ini Lanjut kita tes terus Jawabannya bener Ada Osaka Yoi Osaka Kan kita emang lagi di Osaka Osaka Amin Nah itu om siapa tadi Saya suka Eh bener ya Osaka ya? Osaka Betul Gila padahal pilihan ganda Jadi langsung Osaka Shit Ya Second question Ini Intelligent ya Yang bikin ya Berat jangan sesuai Kita disesuai Ini kagak ada yang Gue kebetulan Ingat kayaknya Osaka Adalah Dia mau pura-pura Asli 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 Belgi Ini orang paling belgi Cuy Parah Parah Pertanyaan kedua Om Leo ini Tergabung Eh tergabung Di grup Gigi ya Atau Good Night Electric Ya Good Night Electric Ya Makasih 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 Itu kan Inspirasinya Terinspirasi Dari musisi Di era Awal 80-an Dan 90-an Seperti The Cure Atau Apa nih Di patch mode Ya Oke Nah Lo pasti tau David Gahan Tau lah Pastilah David Gahan Itu lahir Di Essex Inggris Di tahun 1962 Di tahun yang sama Ben Rolling Stone The Rolling Stones Itu tampil perdana Di sebuah club Di Lundung Tahun 62 Nah Kira-kira Tanggal berapa nih Tanggal tepatnya The Rolling Stones Mambung Pilihan ganda nih Yang ganda ya Pemikiran gue masih aman Ya Crazy Yang A 12 Juni Tahun 1962 Yang B Itu 12 Juni 1962 Yang C 12 Mei 1962 Atau yang D 12 Agustus 1962 Tahunnya 16 semua ya Iyi Rolling Stone May Juli Agustus Ya Apa aja tadi Bulannya Juni Juli Mei Agustus Juni Juli Mei Agustus Rolling Stone 62 Rolling Stone 62 Manggung pertama Gua pilih tanggal yang paling akhir Agustus Agustus ya Yang paling akhir Agustus ya Salah gak ya Yakin ya Yakin Yakin Salah ya Salah Salah Banggung Salah Tapi kalo nanyain The Beatles Enggak dia tau semua Ini The Rolling Stones Teran Bagus Rio Intelligent Jalur Musik Silahkan hukumannya Bapak Angga Cik aja Bapak Angga Enak kan Banyak loh om Anjay Pakai Kalo berapa nyatanya Enak Yang bener adalah 12 Juli Gua iya 12 Juli Ini buktinya mana nih ya Gua iya Bukti Kompas 12 Juli Bendrok Di Rolling Stone Tandu Bener Oke Bukti Bukti Ya Ambil Dari sebuah club Di London Nice 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 Oke Pertanyaan ketiga Seru nih Jadi pernah ada wawancara Wawancara Itu Om Leo katanya pernah memasukkan Lagu Persembahanku Dari Rafi Kandiri Asik Lagunya udah paling enak Di kisah rumah Sepurni Asik ya Oke Tapi nih ya Meski sibuk menyanyi Si Mbak Vika ini Di tahun 78 Sampai 82 Itu Beliau berhasil menyelesaikan Kuliahnya di bidang Anjing Interior Semirpa Universitas Trisapi Anjing Serius loh Serius Tante Rafika Tante Rafika Tante Rafika Tante Rafika Ini luar biasa The question is Atau pertanyaannya adalah Pada tanggal 18 Desember 1982 Tante Rafika ini menikah Om Leo Siapakah nama suaminya? Tarikan dulu, oke siap Pilihan ganda, oke? Apa lo mau nombak lagi? Lupa, lupa, lupa Oke, pilihannya adalah A. Soni Kusuma Hendratmo Yang B. Om Soni Kusuma Yuliarso Yang C. Itu Om Soni Wijaya Yang D. Soni Indarto Kartoluyo G. G. Sok nanggah Ini menjauh aku cuy Ternyata kayak gini ya Encyclopedia Ini orang Soni Indarto Soni Indarto kayaknya Soni Indarto ada di berapa? Soni Indarto itu D. 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 Soni Indarto ya? Kalau misalnya asingin gue Soni Indarto Soni Lupa gue? Berapa gue? Gue gak tau selalu bos Anda yakin dengan jawaban Anda? Ini bisa 50-50 sih 50-50 atau ask the audience Soni Indarto deh Soni Indarto Soni Indarto Soni Indarto Soni Indarto Soni Indarto ya? Soni Indarto ya? Ya, jawabannya ternyata salah Anjing Sony apa? Silahkan di minum Yang benar itu adalah Soni Kusuma Yuliarso Bukti 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 Dr. Soni Kusuma Yuliarso SPA Tuh ya Kelihatan gak nih Tom? Kelihatan lah ya Tuh Oke Soni Kusuma ya? Bukan Soni Indarto ya? Tuh Soni Iya Kusuma Yuliarso Salah satu Sony Engineer Wih Alikum lo kau Gak gak salah satu Gak gak salah satu Salah satu Sony Engineer Indonesia Om Sony Om Sony Om Sonynya Dulju Naif Nisleng Itu pernah Pacaran sama adiknya Nafika Dui Sony juga Sama-sama Sony Apa jalan-jalan mungkin Mantan akhirnya nikah Gak 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 bukan Beda 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 ya? Beda ya? Bulu Toribar Ngasih lagi aja Toribar enak banget Thank you banget Toribar Luar biasa Oh bosnya jalur musik juga Potensi Bosnya jalur musik Gak Disini gak ada bos Kita kolektif Kolektif Wah ini gila pertanyaannya Kala Gila 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 Pertanyaan berikutnya Ya Ini ada dua lagi sih Om Gapapa ya Oke Kemarin itu kan Om Leo itu Ngajak wali kolaborasi Disinkronas ya Anjing wali pulang Ya Tahun 2019 Bener gak itu Om? Iya Sebenernya nice Oke Pertanyaannya Apakah Nama dari judul album Pertamanya Wali Gak tau banget Oke Gak tau Semoga pilihan ganda ini bisa Iya Pilihan ganda yang A A Aku bukan Bang Toib Aduh Sedih banget ini Yang B Ego kah aku Bukan bego kah aku nih Om Ego kah aku Yang C Itu orang bilang Yang D Cari jodoh Cari jodoh Cari jodoh Cari jodoh Bukan sih cari jodoh ya Bukan Bukan Siapa gitarisnya namanya Apoi Bang Apoi Maafin ya Bang Apoi Sorry Gua gak tau Ternyata album Ternyata jodohnya adalah Albumnya yang benar itu adalah Orang Bilang Bukti bukti Album pertamanya ialah Orang Bilang Keliatan Cari jodoh tapi ada Ada album masih namanya cari jodoh Aduh Kau juga gak tau Gak tau om Kayaknya sih kalo cari jodoh itu judul lagu ya Bus ya Cari jodoh itu bagus Tapi gua pikir gitar banget gue cari jodoh Karena kan Bang Toib Cari jodoh Tapi gua suka banget minuman ini Jadi gua minum lagi Tapi ngomong-ngomong Bang Apoi Gua kan Temen gua tetang Garang Bang Apoi Keren jatuh Rumahnya Bratz Masih Bratz Emang sukses dah Oh ya Bang Apoi Wali gila loh Wali itu Zaman tahun 2019 Belum pandemi Manggung tuh hampir Gua Sebelum Jadi diantara semua band yang manggung disinkronize kemaren itu Ada Wali Ada Raja Ada Wali Ada STA band Ada Raja Wali yang paling Rame Wali yang paling banyak panggung ya Jadi Wali tuh sampe detik itu pun Saat itu masih mendominasi Event Di Indonesia Gila Wali masih legenda sih Ya Wali lebih merakyat Lagunya lebih mudah untuk dicerna Ada CR juga kayaknya Ada CRnya juga Dan movementnya Om Leo dibalik itu Mereka tuh membangun Waktu itu program 100 masjid kok Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Lanjut ya Haji mempertanyaannya Luar biasa 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 Nah, perjalanan karir Om Iwan Fals ini terus menanjak ketika dia bergabung dengan bank Kantatatakwa. 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 Kantatatatakwa. Ya, ya, ya. Di tahun 90. Ya. 1990. Yang didukung penuh oleh Setiawan Jody. Yes. Notabene dia pengusaha juga. Setiawan Jody ini si istri. Redra. Yang gabung. Oke. Kegilaan Setiawan Jody. Terhadap musik itu. Dan. Aduh, gue gak menyebut. Itu. Ya, pokoknya jangan ditanya lah ya. Iya. Itu sama perempuan juga gila sih kayaknya. Iya. Ini cut aja ya. Nyeri cut aja ya. Gua kill aja sih. Uang. Iya. Salah satu koleksi gitarnya itu berasal dari kalangan elit gitaris dunia. Salah satunya adalah. Ibanez. James. Ibanez. James. Gitar ini juga sering dipakai sama gitarist top dunia cuaa Lu tau kan arah pertanyaan ini Siapakah gitarist top tersebut? Ibanez Kellen Jody, Ibanez Oke A Joe Satriani Joe Satri gue dengerin nih Joe Satriani Yang B, Eddie Van Halen Yang C, Paul Gilbert Yang D, Stephen Paul Gilbert Paul Gilbert mah Emang Ibanez? Ibanez, Paul Gilbert Dia bukannya Gibson nih Bor Ibanez Salah ya Gue gak tau ya Pajingan, salah ya Kayaknya pake juga di Ibanez ya Ibanez putih Paul Gilbert, Ibanez di album Aduh 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 Bukti Aduh 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 Bukti yaa Tuh kan bener gue yang putih bos Gitar yang ditiru sama Dulu ada gitar berarti Prince di Indonesia Tapi dari edisi itu gue ada edisi yang paling spesial nih yang persis yang ada gagang pegangannya disini Aduh awal-awal gue tadi Oh astaga kalau Gilbert sih yang ada gambar ininya Yang ada gambar apa namanya kunci Yang kayak biola tuh apa namanya? Ini bolongan yang biola tuh Yang hitam yang disampingnya biola tuh Ada bolongan dua apa namanya? Hollow body Gak ada bolongan itu yang mau buat hollow body Nah itu ah Itu ternyata Steve-Ah ya Steve-Ah ya Nio? Gue untuk lu mau ketahuan gue cuma saya inget apa yang gue inget aja Tapi gue gak tau Ini kita kasih kesempatan lah pertanyaan terakhir ini Kalau ini gue yang bikin, lu kan ngefans sama The Beatles ya Coba istri pertamanya John Lennon Sebelumnya Kono Sintio Pawel Aduh Sintio Pawel Ya Ya Gitu aja Om Leo ya perbincangan kita kali ini Terbaik ya? Ya gue bukan pengen harus ke dokter gigi nih ya Tapi gara-gara emang kayaknya Gapapa Gapapa Semoga yang terbaik ya Eh temen-temen thank you banget loh Jalur Musik all the best ya Udah ngundang Om Leo udah ngasih Gapapa yang hebat thank you banget Ini gue kayaknya di dokter nanti disuntik gak mempan nih kayaknya nih gue Gue harus disuntik tapi kayaknya gak mempan nih gara-gara benanya yang terbaik semuanya Gengs ambil yang ambil yang baik buang yang di buang yang jelek ya dari paparan Om Leo Semoga kita semua bisa menjadi apa ya menjadi yang terbaik lah apain dari yang bisa kita punya Amin 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 Kalau gitu Sampai jumpa di Jem Passion episode berikutnya Terbaik Dadah